Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sugeng rawuh sederek-sederek pecinta tosan aji Kali ini kita ada 2 tosan aji kira-kira seperti ini Oh iya sebelumnya jangan lupa di klik like, subscribe dan pencet tombol lonceng Agar anda mendapat pemberitahuan video berikutnya Yang pertama, yang seperti ini oleh sebagian pecinta tosan aji ada yang menyebut badik Mungkin ini badik jawa tapi saya kurang paham untuk badik Bisa rekan-rekan diskusikan untuk dengan senior kepercayaan masing-masing atau kurator museum terdekat Warangka sandangannya seperti ini Ini gagangnya dari kayu Perkiraan dari kayu timuhu tapi masih perkiraan Seperti ini ada belangnya seperti ini Warangkanya seperti ini Bisa rekan-rekan amati Nah seperti ini Ini perkiraan kuningan dari kuningan Dari logam kuningan Warangkanya selongsongnya ini Kita lihat bilahnya Nah ini warangkanya Dalamnya kayu tidak hanya kuningan saja Seperti ini Ini bilahnya Ukurannya kira-kira satu jengkal lebih sedikit Kondisi dari desa Pamornya belum terlihat tapi sekilas Muncul serat-seratnya seperti ini Nah seperti ini Keunikan badik ini ada semacam pijatannya Nah yang ini seperti ini Nah seperti ini jadi seperti pada keris pijatan Tapi ini pada badik Unik ini langkah seperti ini Nah ini sekilas ada seperti calon pamor Tapi belum bisa dipastikan karena belum diwarangi Kondisi dari desa termasuk utuh Ketebalannya kira-kira segini Nah kondisi keseluruhan bilahnya seperti ini Nah seperti ini Nah seperti ini kan sekilas terlihat calon pamornya Sekilas terlihat serat-serat calon pamor Nah seperti ini kondisinya Ini saya dekatkan bisa rekan-rekan amati untuk besinya Nah seperti ini Nah seperti ini kan perkiraan pamornya Tapi belum bisa dipastikan karena memang kondisi belum diwarangi Bisa rekan-rekan diskusikan dengan senior kepercayaan masing-masing Atau kurator museum terdekat Kita lihat pesinya Nah pesinya seperti ini masih termasuk baik Nah seperti ini Untuk yang kedua ini Warangka seperti ini Oleh sebagian pecinta Tosan Aci Ada yang menyebut warangka gayaman Gayaman iras pendoknya pendok belewah Ukirnya seperti ini Nah Pikirnya seperti ini Warangkanya ini Warangka iras Perkiraan dari kayu cendana Tapi masih perkiraan karena ya tidak tahu dibuatnya Ini warangka lama Pendok seperti ini ada yang menyebut pendok belewah Ini saya dekatkan ada semacam badiannya Nah seperti ini Nah seperti ini kondisinya Monggo rekan-rekan amati Jangan lupa di klik like, subscribe, dan pencet tombol lonceng Agar Anda mendapat pemberitahuan video berikutnya Nah seperti ini Warangkanya kayunya terkesan bagus Warangka iras Terkesan terawat Kita lihat bilahnya Ukurannya kira-kira segini Satu jengkel lebih Keris dengan gandek polos Dengan bilah cenderung lebar Cenderung pendek Ada sebagian pecinta Tosan Aci Yang menyebut dengan sebutan keris betok Keris betok yang terkenal adalah Keris Paling terkenal adalah keris betok budo Tapi dipercaya keris betok tidak hanya Dengan tangguh budo Ada berbagai macam tangguh Kalau yang ini diperkirakan Untuk tangguhnya tangguh tuban Kondisi dari desa Nah segini Kondisi besinya seperti ini Nah sekilas kan ini ada semacam seratnya Ke atas Nah kondisi bilahnya seperti ini Kondisi besinya Kondisi dari desa Pamornya belum terlihat Namun terkesan Masih sangat baik Untuk keris tua Besinya terkesan baik Nah seperti ini Ini bagian ujungnya Nah seperti ini Besinya terkesan sangat tua sekali Nah seperti ini kan Seperti serat-serat Ke atas-ke atas Seperti itu Nah seperti ini Kondisi bagian sor-sorannya Jangan lupa di klik like Subscribe Dan pencet tombol lonceng Agar Anda mendapat Pemberitahuan video berikutnya Nah ini kan terlihat Serat-serat seperti itu Mungkin jadinya Semacam jadi Seperti pamor Banyumili Ateg Atau mungkin karena Agak besar Masuk gajah gelar Tapi baru perkiraan Karena Memang belum diwarangi Baru perkiraan Dari serat-seratnya Kita lihat pesinya Sorsoran Sorsoran Wungan gonjolnya Seperti ini Terkesan Lebar Terkesan Tebal Bagian Gulunya Juga terkesan Lebar Pendek dan Lebar Terkesannya Bagian ekornya Pesinya Seperti ini Nah seperti ini Masih tergolong Baik untuk Keris tua Untuk video kali ini Cukup sekian Untuk kurangnya Saya mohon maaf Silahkan didiskusikan Dengan senior Kepercayaan Masing-masing Silahkan didiskusikan Dengan kurator Museum terdekat Silahkan dinilai Sendiri Terima kasih Terima kasih